Oh iya, jadi disini ada kartu debit juga ya. Kalian masuk aja ke menu akun seperti ini. Dan disini ada pengaturan kartu ya. Nah disini sebelumnya ada kuota gratis ya. Yang pertama disini tarik tunai di ATM. Itu 5 kali per bulannya ya. Kemudian disini ada transfer antar bank. Itu 25 kali per bulan. Dan disini ada tarik tunai di Alphamart. Yaitu 5 kali juga. Setor tunai di Alphamart juga 5 kali ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lira Hidayat. Di video kali ini saya akan bahas tentang Bank Digital Sariah. Yaitu Bank Aladin. PT Bank Aladin Sariah TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Dan berkantor di Jakarta. Dan perusahaan ini didirikan pada 1994. Pada awalnya perusahaan ini bernama MyBank Nusa International. Yang merupakan patungan usaha antara MyBank dan Bank Nusa Nasional. Nah, apakah Bank Aladin ini ada biaya transfer, tarik tunai, dan yang lain sebagainya? Di Bank Aladin ini kita tidak dikenakan untuk biaya tersebut alias gratis. Bank Aladin juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke teman-teman, disini saya sudah ada di aplikasi Bank Aladin ya. Untuk aplikasi ini bisa kalian dapatkan atau download di Playstore. Ini dia untuk tampilannya ya. Jadi disini ada beberapa menu nih. Ada menu transfer, ada tarik tunai, setor tunai, bayar, dan beli. Kemudian juga disini ada beberapa fitur untuk pengguna baru. Disini banyak kuota gratis untukmu. Kemudian disini ada isi ulang bebas di mana aja. Kemudian disini ada minta kartu untuk transaksi offline. Jadi disini Bank Aladin itu ada kartu fisik atau debitnya ya. Nah, untuk pendaftaran akun atau pembukaan rekening di Bank Aladin ini, kurang lebih itu sama dengan bank digital lainnya ya. Nah, disini untuk tampilan pendaftaran. Jadi disini untuk biaya admin per bulan itu gratis ya. Kemudian disini transfer ke bank lain gratis sesuai kuota. Jadi disini mungkin ada kuota transfer gratisnya. Nah, kemudian disini untuk keuntungannya ini sistemnya bagi hasil ya. Nah, untuk data selanjutnya disini kalian harus membuat kata sandi ya. Dan disini untuk minimalnya 8 karakter menggunakan huruf kecil dan besar. Dan menggunakan angka atau simbol. Setelah itu ada tahap 2 yang mana isinya verifikasi data pribadi, kemudian pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah mengisi semua datanya, tidak menunggu lama, maka rekening Bank Aladin kalian sudah siap dipakai. Nah, untuk pengisian saldo di Bank Aladin ini, kalian bisa langsung transfer ke rekening Bank Aladin kalian. Dan untuk nomor rekeningnya disini ada di klik detail ya. Dan disini sudah tampil untuk nomor rekeningnya. Atau kalian juga bisa setor tunai melalui Alpamar. Nah, disini kalian klik aja setor tunai. Dan kemudian disini pilih nominalnya ya. Ada Rp50.000, kemudian Rp100.000, sampai dengan Rp500.000. Setelah kalian pilih, tinggal kalian klik lanjutkan aja. Kemudian disini lanjutkan. Dan kalian pilih setor tunai. Setelah itu tinggal kalian ke Alpamar terdekat. Dan lakukan setor tunai Bank Aladin. Oh iya, selain itu kita juga bisa tarik tunai tanpa kartu, teman-teman ya. Kalian disini masuk aja ke menu tarik tunai. Kemudian disini melalui Alpamart ya. Ada nominalnya seperti tadi. Rp50.000, Rp100.000, sampai dengan Rp500.000. Kayak misalkan disini Rp50.000, kemudian klik lanjutkan. Kemudian lanjutkan lagi. Dan disini tinggal kalian klik tarik tunai. Setelah itu langsung kalian ke Alpamart ya, untuk mengambil uangnya. Kemudian disini juga ada menu transfer ya. Kita akan cek disini untuk transfernya nih. Disini misalkan ke rekening tujuannya ya. Disini saya mau transfer ke BCA. Nah disini isikan nomor rekeningnya. Nah setelah itu lanjutkan. Kemudian tuliskan untuk nominal transfernya ya. Oke, setelah itu kalian tinggal klik lanjutkan. Nah disini untuk biaya transfernya yaitu gratis. Oh iya, informasi aja ketika kalian top up pertama kali, misalkan Rp100.000. Maka disini untuk Rp1.000.000 itu dijadikan saldo endap. Atau saldo minimum. Nah misalkan disini tadi saya top up Rp100.000 ya. Dan disini untuk yang ditampilkan yaitu Rp99.000. Untuk Rp1.000.000 itu menjadi saldo yang endap. Kemudian ada juga disini menu bayar dan beli ya. Nah di menu bayar dan beli ini disini ada pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan juga tagihan listrik. Oh iya, di Bank Aladin kita bisa membuat beberapa kantong ya, atau tabungan. Nah misalkan disini kan ada tulisan ala impian ya. Kalian tinggal klik aja. Nah disini contohnya saya telah membuat dua kantong. Yang pertama disini kantong tabungan dana darurat, yang kedua adalah dana pensiun. Kalian kalau mau buat, kalian tinggal klik aja buat baru ya. Kemudian disini ada nabung dengan target dan nabung tanpa target ya. Kayak misalkan kalian tanpa target nih, yang penting nabung. Kalian klik aja disini ya. Nah setelah itu kalian tuliskan ya, misalkan disini untuk liburan. Nah kemudian kalian bisa memilih untuk gambarnya ya, disesuaikan. Kayak sini ada ya, liburan misalkan. Nah disini untuk tabungannya indikasi bagi hasilnya sampai dengan 3% ya. Untuk tabungan kalian. Nah kemudian kalian tinggal klik lanjutkan buat impian. Dan disini sudah berhasil dibuat ya, tinggal kalian nabung aja. Nah disini sudah selesai dibuat ya. Kalian kalau mau tambah saldo, tinggal tambah saldo aja seperti ini. Kalian juga bisa memindahkan dari bank Aladin atau juga disini bank lain ya. Tinggal disini kalian transfer aja. Nah disini sudah tampil 3 kantong atau 3 tabungan. Oh iya disini untuk pendaptaran bank Aladin, kalian juga bisa menggunakan kode reperal atau tanpa reperal. Nah untuk menggunakan kode reperal disini kalian klik aja di menu ajak teman ya. Dan disini tinggal kalian masukkan kode reperalnya ya. Kalian juga bisa masukkan kode reperal ini untuk pendaptaran pengguna baru. Jadi itu bebas ya, kalian daftar mau menggunakan kode reperal atau tanpa reperal. Nah kemudian disini apa lagi ya? Oh iya, jadi disini ada kartu debit juga ya. Kalian masuk aja ke menu akun seperti ini. Dan disini ada pengaturan kartu ya. Nah disini sebelumnya ada kuota gratis ya. Yang pertama disini tarik tunai di ATM. Itu 5 kali per bulannya ya. Kemudian disini ada transfer antar bank. Itu 25 kali per bulan. Dan disini ada tarik tunai di Alphamart. Yaitu 5 kali juga. Setor tunai di Alphamart juga 5 kali ya. Jadi itu dia untuk kuota gratisnya. Nah untuk request atau pembuatan kartu debitnya. Langsung kalian masuk ke pengaturan kartu. Nah disini saya baru request atau meminta kartunya ya. Disini tulisannya kartu baru sedang dikirim ya. Nah buat kalian yang mau buat atau meminta kartunya. Kalian tinggal klik aja permintaan baru ya. Klik seperti ini. Nah karena disini saya sudah request atau melakukan permintaan kartu. Untuk kartu yang selanjutnya ini berbayar teman-teman ya. Yaitu 25 ribu. Dan disini akan dipotong dari saldo kalian. Kalau misalkan pembuatan pertama itu gratis. Nah jadi nanti ketika kalian ingin membuat kartunya. Disini ada alamat kirim kartu ya. Jadi disini kirim ke alamat KTP. Atau beda dari KTP. Kalau misalkan beda tinggal kalian klik aja. Kemudian masukkan alamatnya dan yang lain sebagainya. Kemudian kalian klik selanjutnya. Setelah kalian request untuk permintaan kartunya. Jadi disini permintaan kartu sudah dalam proses ya. Dan disini untuk kartu debit. Dikirim dalam jangka 3 sampai 5 hari. Kalian juga akan mendapatkan email notifikasi. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk email notifikasinya. Oke teman-teman itu aja untuk review atau informasi kali ini ya. Tentang Bang Aladin. Jadi menurut kalian Bang Aladin ini menarik untuk digunakan atau tidak. Boleh kalian komen di bawah ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Silahkan kalian like. Oke sampai jumpa di video selanjutnya.